josh mantap ini yang mau beli silahkan cari di toko-toko online bro cocok buat traveler yang mau praktis dibawa di tas lempang bro nih atau cocok buat kolam-kolam kecil seperti ini oke assalamualaikum mas bro hari ini aku mau mancing mas bro aku mau coba pancing ini ini ada pancing kecil banget bro panjangnya cuman satu jengkel ini kita akan coba mancing ini dan seperti apa ini adalah pancing pen tipe berapa lupa yang jelas Hai hari ini aku mau tes dan review pancing seperti ini bro kira-kira seperti apa buat mancing Oke kita langsung coba dan menuju ke seput hai oke mas bro nih hari ini aku bawa pancing ini aku mau coba tes dan review pancing seperti ini seperti apa bro langsung kita buka ini bukan Hai apa ya diendos ini bro aku mau coba lihat kita lihat bro apa namanya nih kelenturannya seperti apa ini panjangnya cuma satu meter ini sangat kaku kira-kira ini cocoknya buat mancing ikan apa bro nih nih oke oke kita pasang pertama kita pasang pelampung bro kita kita pakai pelampung ya aku mau pakai pelampung seperti ini kedalaman oke oke dan ini menggunakan kail kecil aku mau coba mancing disini ini terbuat dari apa ini fiber pansing penuh dipakai diri Hai NEspotnya ini Sepertinya banyak ikannya bro ini sumur tua dulu juga pernah masih disini tapi sudah lama pernah dipancing Oh langsung bro Oke Oh setrek bro Setrek bro Oh 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 nyangkut bro Oh Nyangkut anjay Oh ternyata setrek Sangkut Oke ini langsung setrek perdana langsung Dapat betuk yang lumayan lah ini ukuran Ternyata sepertinya masih Potensial ikan ikan Seperti ini Oke Cua sekali Kita lanjut Oh bismillah Sampai di telang Bismillahirrahmanirrahim Oh Oh Karena kayaknya kecil ini sangat sulit Tidak cembungin lagi Oke mantap Ini sebenarnya ini kurang Bagus buat mancing Ini Bagusnya buat mancing di kolam Atau di apa yang kecil-kecil Diparet-paret kecil Ini cocok buat Apa traveler-traveler Buat di Bawa kemana-mana Karena panjangnya cuman 20 cm Dan Spinning Ini spinningnya cuman spinning Otomatis Cuman buat ngukul Senar Jadi gak bisa di Lembar jauh Bahannya Plastik Ini bahannya Kaleng Dan Ininya pakai fiber Tapi kaku bro Kalau buat mancing lele ini bagus nih Di kolam-kolam lele Oke Mantap sekali Kita coba lagi Dan ini Ini muat di Apa namanya Di tas selempang bro Jadi kita bisa Taruh di tas Selempang Buat dibawa kemana-mana Mantap Oke bro Jadi Begitu saja bro Reviewnya hari ini Ini sebenarnya Pancing temen Aku cuman pengen coba Seperti apa Pancingnya Kok temenku suka gitu Ini ternyata Ini cocok juga sih Buat traveler-traveler Yang mau praktis Dibawa ke tas selempang ini Cukup pendek Tapi kalau menurut ini Terlalu pendek Ini cocoknya di Parat-parat Kecil Atau di Spot-sepot Kolam kecil Seperti ini Ini cocok Ini bagus nih Apalagi kalau targetnya Lele ini Cocok ini Karena ini Terlalu kaku Kalau buat masing-masing Inkan kecil Jadi sensasinya Sebenarnya kurang Tapi bagus juga Buat traveler Buat yang mau praktis Dibawa Dibawa di Apa namanya Di tas Tas lempang Ini juga temen pakai Di tas lempang Tidak pernah Tidak pernah di lepas Kalau ada Spot-sepot Bagus Dia Keluarkan Buat mancing Ini sebenarnya Terlihat Terlihat bagus Tapi cuman Terlalu pendek Menurutku Oke Jos Mantap Ini yang mau beli Silahkan cari Di toko-toko online Bro Cocok Buat traveler Yang mau praktis Dibawa di tas lempang Nih Atau cocok Buat kolam-kolam kecil Seperti ini Ini sumur tua Ini banyak ikannya Ikan-ikan bentuk Kecil banget Ini masih baru Jadi masih bagus Oke Terima kasih banyak yang sudah menonton Jangan lupa mancing Jos